Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hani Febrianti Aplugim dan saya Neblenda Fitriani. Kami siswi MTSN dari Kusatu Alor ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD Alor. Sedikit penjelasan, kawasan konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan peristirian alam. Yuk supaya tidak penasaran, ikuti kami terus. Hai teman-teman, sekarang kita sudah berada di kawasan konservasi Pantai Wisata Mali. Teman-teman bisa lihat di belakang kami terdapat banyak tempat beristirahatan untuk para pengunjung wisata. Yuk mari ikuti kami masuk ke dalam. Baik teman-teman, teman-teman bisa lihat di kawasan konservasi ini, pemerintah Kabupaten Alor telah mengembangkan kawasan ini dengan menyediakan Menara Pantau, Panggung, Snorkeling, Wisata Dugong, Karaoke, dan Kano. Dan juga ada Pajak Wiener, Mancim, Daerah Sopunir, Dasyobol Lopo, Petobut, Tamat Teragola. Teman-teman bisa lihat, dengan desain taman yang unik ini, kawasan konservasi Pantai Mali ini menjadi menarik dan indah untuk dikunjungi. Selanjutnya, yuk ikuti kami untuk melihat Dugong di kawasan konservasi ini. Jadi, yuk ikuti kami untuk pergi melihat Dugong. Terima kasih telah menonton! Baik, teman-teman, sekarang kita telah berada di kawasan konservasi di mana habitat Dugong tersebut berada. Untuk lebih lanjut, kita bisa tanyakan langsung ke bawangnya Dugong. Kita mau bertanya sedikit tentang habitat Dugong. Habitat Dugong ini, dia berawal dari sejak kecilnya, dia sudah berada di sini. Jadi, kami masyarakat nelayan di sini, kami belum tahu bahwa ikan yang berada di sini itu ikan apa. Nanti, datang-datang tahun 2015, baru dari pemerintah setempat, atau dari perikanan, dari Dinas Pariwisata turun survei, ternyata dia itu Dugong. Nah, proses penjinakannya 2015 sampai dengan 2017, itu masih jina keliar. Sedangkan 2017 sampai 2018, baru dia bersahabat dengan manusia. Sedangkan 2019 diadakan festivalnya. Dan juga saya sebagai salah satu operator baut yang ada di Mali. Yang sering antar tam ke lokasi Dugong untuk mengamati Dugong. Menurut informasi dari bawangnya, Dugong ini dinamakan Mawar. Dan di habitatnya, dia biasa memakan rumput laut yang tumbuh liar di laut. Ataupun ditanam masyarakat sekitar. Cara memanggil Dugong ini juga sangat unik. Yaitu cukup dengan menghentakkan tangan ke air dan juga memanggil namanya yaitu Mawar. Maka dia akan muncul menuju ke dekat kapal. Di kawasan konservasi wilayah Dugong ini, masyarakat dilarang menangkap ikan di dekatnya. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kelestarian Dugong dan untuk melindunginya dari ancaman bahaya penangkapan. Hal tersebut juga sudah dituangkan dalam perda Kabupaten Alor, yaitu dilarang berenang maupun menangkap ikan di wilayah konservasi Dugong. Masyarakat di Pantai Mali ini juga sangat menjaga kelestarian alam serta dugongnya. Hal itu terlihat dari pantainya yang tetap dijaga yaitu bersih tanpa sampah dan juga banyaknya pohon mangrove serta rumput laut di sini. Boleh pemen mengajak kita untuk melihat hutan mangrove di sana? Boleh. Mari kita... Yuk teman-teman, mari kita bersama melihat hutan mangrove di sana. Hai teman-teman, sekarang kita sudah berada di pasir putih. Kawasan konservasi Pantai Mali. Teman-teman bisa lihat di sekeliling kita, pantai yang begitu bersih dan air yang begitu jernih. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di kawasan konservasi hutan mangrove di Pantai Mali. Hutan bakau atau hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terdainya perempuran dan akumulasi bahan organik. Hutan bakau ini memiliki fungsi untuk menahan gelombang atau operasi pantai dan juga sebagai pelindungnya ikan-ikan kecil. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus menjaga hutan bakau ini dengan cara jangan ditebang dan banyak pendidikan bakau. Yuk teman-teman, kita berkeliling sebentar di hutan bakau. Teman-teman, demikian vlog kita hari ini. Dan ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, Pantai Mali ini merupakan salah satu kawasan konservasi perairan daerah atau KKP yang memiliki keindahan dan keindahan alam dan juga pendusi wisata yang besar. Hal ini juga sudah dikembangkan oleh pihak periwisata daerah alam. Yang kedua, di sekitar kawasan konservasi Pantai Mali sendiri terdapat hewan langka yang bernama dugong. Dan merupakan mamalia yang dilindungi. Dan di sekitar habitat dugong itu, pemerintah setempat sudah melarang masyarakat untuk memancing atau mencari ikan di dekat kawasan dugong. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelesarian dugong serta melindungi dugong tersebut dari ancaman bahaya. Pemerintah juga telah mengembangkan kawasan konservasi dugong ini menjadi kawasan wisata untuk para turis yang ingin melihat dugong. Yang ketiga, selain dugong, di tempat ini juga terdapat banyak rumput laut dan hutan mangrove yang tumbuh alami dan juga ditanam oleh masyarakat. Mangrove di tempat ini sangatlah bermanfaat karena fungsinya untuk menahan abrasi Pantai dan juga untuk sarang untuk para ikan-ikan kecil. Sayangnya, kedua hal ini belum terlalu diperhatikan pemerintah setepat. Seandainya dugong, rumput laut, dan hutan mangrove yang terdapat di tempat konservasi malu ini digabung dengan hikiran wisata. Maka akan jadi daya jual yang tinggi serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat wisata Pantai. Itulah beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perubahan!